Halo Assalamualaikum Kembali lagi di channel kebun jelik Nah kali ini saya akan menjawab Dari salah satu komentar dari netizen Di video kebun jelik yang ini Komentarnya seperti ini Nah dia itu mempertanyakan Apakah suksom ini Termasuk jenis yang susah Untuk beranak Saya akan menjawab Sepengalaman saya merawat Jadi suksom Suksom ini memang Dia termasuk Salah satu jenis agronima yang Masa generatifnya itu lama Tetapi tidak semua jenis suksom Nah untuk yang suksom ini Suksom big Caipong big Yang benar-benar jumbo Dia sudah daunnya ini 20 lebih Tetapi dia Belum masuk masa generatif Dan dia tidak berbunga-bunga Sehingga dia Tidak beranak-anak Jadi ini walaupun sudah saya cangkok Dan ini sebenarnya daunnya sudah banyak Tapi Karena saya cangkok Akarnya nendang Sehingga rontok Dia sudah bertahun Tahun Habis 2 tahun Ini sudah lama sekali ini Dan ternyata dia Memang Tidak berbunga-bunga Lain halnya dengan Aglonema suksom Yang jenis ini Ini adalah jenis Aglonema suksom pelangi Yang mana dia sama Seperti jenis suksom lilin Dia cepat untuk Masa generatif Dia cepat berbunga Tuh ini dia sudah mulai Keluar bunganya Yang mana menandakan Kalau dia sudah keluar bunga ini Berarti Dia sudah masuk Masa untuk Pembuahan Dalam artian Pembungaan Dia Tunas-tunasnya ini Bisa akan Segera naik Jadi Suksom lilin pun Juga cepat Sepengalaman saya Merawat Si lilin sama Si pelangi ini Dia termasuk Jenis suksom yang Cepat sekali Untuk masuk Masa generatif Cepat berbunga Dan dia cepat Beranak Makanya Suksom Ini Perbanyakannya Mereka Jarang untuk Menunggu Beranak Tetapi Dia langsung Cutting Pucuk Sehingga Bonggolan bawah Itu mengeluarkan Tunas-tunas baru Jadi Ini tadi Sedikit informasi Menurut yang Sudah saya Rawat Selama ini Di kebun kami Memang Jenis-jenis suksom Yang seperti ini Dia Lama sekali Masuk Masa Generatif Masuk Berbungaan Sehingga Keluar Untuk Anaknya Emang Lebih Lama Jenis Sekian Informasi Dari kami Wassalamualaikum